Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 225,4 triliun rupiah. Anggaran tambahan tersebut sebagai antisipasi dampak kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali yang tengah berjalan hingga 20 Juli mendatang. Pemerintah dipastikan akan mengkaji penambahan jumlah anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada tahun ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan angka penambahan anggaran PEN mencapai 225,4 triliun rupiah. Dengan demikian total anggaran PEN untuk mendukung kebijakan PPKM darurat mencapai 924,83 triliun. Penambahan anggaran PEN utamanya dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Antara lain untuk penanganan kesehatan sebesar 120,72 triliun, program prioritas 10,98 triliun, perlindungan sosial 28,7 triliun, insentif usaha 15,1 triliun, dan stimulus usaha mikro kecil menengah 50,04 triliun. Usulan tambahan yang besarnya sebesar 225,4 triliun. Nanti Pak Wamin bisa menjelaskan di mana ada penanganan kesehatan 120,72 triliun, ada program prioritas 10,89 triliun, perlindungan sosial 28,7 triliun, insentif usaha 15,1 triliun, dan UMKM 50,04 triliun. Itu tambahan untuk program PEN. Erlangga berharap penambahan anggaran PEN 2021 dapat mendorong perekonomian di tahun ini agar tak kembali masuk zona resesi. Pemerintah juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen. Terima kasih telah menonton!